Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Ya, itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu perbedaan beliau. Ketika membagi KIP, Bapak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka. Misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta. Keluarga berima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik. Berapa? Kanannya 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik. Bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis, sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau belum berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malah. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih yang mulia, mohon maaf kalau kurang berkenan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.